Intro Hari ini minggu terakhir di bulan Juni Dengan ini saya juga harus menyelesaikan kitab Yosua Ketika saya berdoa Tuhan apa yang mau dibagikan Untuk menutup kitab ini, kitab Yosua Nah Tuhan taruh di Yosua 11 ayat 1-15 Bagian utara kanaan direbut Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hazor Diutusnya lah orang kepada Yobab, Raja Madon dan kepada Raja Negeri Simron Kepada Raja Negeri Asaf Serta kepada Raja-Raja yang di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan Di sebelah selatan Kinerot Di daerah bukit dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat Yakni Raja-Raja orang Kanaan Di sebelah timur dan di sebelah barat Orang Amori, orang Heat, orang Feris, orang Yebus di pegunungan Dan orang Hewi di kaki Gunung Hermon di tanah Mispa Kemudian keluarlah Raja-Raja ini bersama-sama semua tentaranya Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya Beserta sangat banyak kuda dan kereta Raja-Raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom Untuk memerangi orang Israel Lalu Tuhan berkata kepada Yosua Janganlah takut menghadapi mereka Sebab besok kira-kira waktu ini Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel Kuda mereka haruslah kamu lumpukan Dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api Lalu Yosua dan seluruh tentaranya mendatangi mereka Dan tiba-tiba dekat mata air Merom Dan menyerbu mereka Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar Dan sampai Misrefot Maim Dan sampai Lembah Mispa yang di sebelah timur Demikianlah mereka dihancurkan Sehingga tidak seorang pun dari mereka dibiarkan lolos Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Kuda mereka dilumpukan dan kereta mereka dibakar dengan api Pada waktu itu Yosua kembali Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hasor Dan Raja dibunuhnya dengan mata pedang Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama diantara segala kerajaan itu Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang Sambil menumpas orang-orang itu Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hasor dibakarnya Selanjutnya segala kepunyaan Raja-Raja itu dan semua Rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang Mereka ditumpasnya seperti diperintahkan Musa hamba Tuhan itu Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah oleh orang Israel Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang Sehingga orang-orang itu dibunahkan mereka Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua Dan seperti itulah dilakukan Yosua Tidak ada sesuatu yang diabaikannya Dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Katakan amin Bapak-Ibu semuanya Kita belajar Bagaimana Yosua merebut tanah kanaan Tanah perjanjian Nah kita melihat disini bagaimana Yosua itu merebut bagian utara Tapi kalau kita melihat disini Tuhan itu suka untuk berfirman kepada Yosua Suka untuk dekat dengan Yosua Menceritakan kepada Yosua apa yang harus dilakukan Sama seperti Tuhan kepada Musa Jika kita mengerti bahwa Musa itu adalah orang yang intim Saya yakin dan percaya Orang penggantinya ini juga orang yang punya keintiman Kok bisa? Karena orang ini, Yosua ini Sering diberikan kemenangan oleh Tuhan Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar itu Tuhan yang memberikan Nah dari sini kita akan belajar Hubungan antara keintiman dan tuntunan Antara keintiman dan tuntunan Yang pertama Orang yang memiliki keintiman Tuhan itu akan peka terhadap tuntunan Orang yang intim itu Bapak Ibu Tuhan sekalian akan semakin dekat Dan kedekatan itulah melahirkan namanya kepekaan Contoh Bapak Ibu mungkin suami istri sudah menikah lama Sudah menikah nih Tanya ini Mampu makan mana Terserah Terserahnya istri Anda Mungkin Anda sudah tahu Oke kalau gitu Makannya ini Makannya ini Pak Mau kopi Papanya cuma angkat alisnya gini Oh berarti Enggak nih Sudah peka Sudah peka Tanpa harus dijelaskan itu peka Tanpa harus dipanjang lebarkan peka Saling mengerti satu sama lain Nah di ayat 6 dan 9 Itu dikatakan 9 Lalu Tuhan berkata kepada Yosua Janganlah takut menghadapi Tuhan menjelaskan semuanya Dan di ayat 9 Yosua melakukan terhadap mereka Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Yosua melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya Dari sini kita melihat bahwa Orang yang membangun keintiman Dalam hidupnya Akan dipenuhi kepekaan Tetapi orang yang tidak membangun keintiman Dalam hidupnya Tidak ada kepekaan Nah repotnya adalah seperti ini Kalau kita gak punya kepekaan Jangan-jangan ketika kita melangkah Tuhan sudah berikan tuntunan Dalam hidup kita Tapi kita gak peka Bapak Ibu saudara sekalian Ketika kita gak peka Kita sedang melewatkan Rencana Tuhan Kalau kita tidak peka dengan suaranya Kita tidak peka dengan hati kerinduannya Jangan-jangan ketika kita sedang melangkah Tuhan sedang berfirman kepada kita Tapi kita tidak peka Dan kita melewatkan begitu saja Orang yang memiliki keintiman Akan peka terhadap tuntunan Jangan-jangan ketika kita Aku pengen punya tuntunan Tuhan Pengen ngalami tuntunan Tuhan Aku rindu dituntun Tuhan Mungkin bukan Tuhan yang gak menuntun kita Bapak Ibu saudara sekalian Mungkin tuntunan sudah diberikan Tapi kitanya yang tidak peka Kitanya yang tidak peka Kita melihat Oh aku pengen Tokoku Usahaku Pekerjaanku Warongku Punya tuntunan Daripada Tuhan Mengerti ini harus seperti apa Diberikan hikmat sama Tuhan Tapi mungkin Tuhan sudah memberikan itu Tapi karena kita tidak peka Kita tidak mengerti Apa yang jadi rencana Tuhan buat kita Keintiman perlu dibangun Karena kalau Anda merindukan kepekaan Terlebih dahulu Anda harus punya keintiman Loh Pak Denny keintiman gimana? Kenapa Yosua ini ditutup dengan seperti ini Pak Denny Keintiman dan ketuntunan? Karena dari awalnya membuat Yosua Memenangkan semuanya Itu keintimannya Dan tuntunan Tuhan Bapak Ibu dosa harus kalian Jangan melangkah Kalau Tuhan bilang jangan Bapak Ibu dosa harus kalian melangkah lah Kalau Tuhan bilang melangkah Setiap kita pengen dituntun Tuhan Betul ya? Tapi apakah setiap kita membangun Keintiman Sebelum kita berbicara melihat Kepada tuntunan Tuhan yang luar biasa Miliki keintiman Supaya kita peka Bisa membedakan Mana ini suara Tuhan Mana ini suara hati kita Mana ini suara Tuhan Mana ini yang keinginan dunia Ayo belajar peka Roh kudus itu sekarang ada Dalam hidupan kita Sederhana Kadang roh kudus cuma Sampaikan Melangkah lah Melangkah Ampunilah Ampuni Tapi kalau kita gak peka Disuruh ngampuni Kita malah Loh kok gini sih Tuhan Kok gitu sih Tuhan Ngapain aku harus Mengampuni orang seperti ini Tuntunan itu diberikan Kepada setiap kita Kadang yang membuat kita Gak peka Adalah kita tidak punya keintiman Orang yang punya keintiman Dia tahu Bahkan Bapak Ibu disuruh sekalian Dalam masa sukar gak enak Orang yang punya keintiman Tetap tenang Bukan goncang-goncang Seperti ombak yang Berderu-deru Tapi tenang Orang yang punya keintiman Tenang hidupnya Dia tahu Malah pun itu lembah Kelam Misalnya dia jalan sama Tuhan Itu yang terbaik Ada orang-orang yang merindukan Tuntunan tapi gak punya keintiman Bangun dulu keintiman kita Oh Pak Denny Bagaimana membangun keintiman Sederhana Kita bisa bersaat eduh Disiplin Kunci dari keintiman Disiplin dan konsisten Disiplin Berdoa Disiplin Baca firman Merenungkan firman Disiplin Berbahasa roh Itu membangun Disiplin rohani kita Itu membangun kehidupan kita loh Jangan remehkan Disiplin rohani Yang Anda bangun Seakan-akan Oh kok seperti ini aja Jangan remehkan itu Jangan remehkan disiplin rohanimu Karena itu membangun keintimanmu Keintimanmu akan melahirkan kepekaan Dan kepekaan itu akan memudahkan engkau Mengerti tuntunan Tuhan Ada banyak orang Minta tuntunan Tapi tuntunan sudah diberikan Dia yang tidak peka Kenapa? Karena dia tidak memiliki keintiman Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian Jangan anggap remeh Keintimanmu dengan Tuhan Karena kepada orang Orang yang intim Dengan Tuhan Tuhan Ungkapkan Segala mungkin Kita tidak mengerti Tuhan bukakan Tuhan Ketika engkau intim Seakan-akan engkau menjalani Masa pandemi Masa tidak enak Tapi Tuhan bukakan Melangkahlah seperti ini Kasih hikmat kepadamu Tuntunan-tuntunan Akan diberikan Dan engkau tidak akan Melewatkan itu Begitu saja Kenapa? Karena engkau Menjadi orang-orang yang peka Oleh karena engkau memiliki Keintiman Yang mengerti katakan amin Ya Mari sama-sama Belajar Kita belajar dari Yosua Dia orang yang memiliki Keintiman Makanya Yosua ini peka Terhadap tuntunan Musa itu peka Terhadap tuntunan Yosua pun sama Dan Saya berdoa Hal ini sederhana Hal ini sederhana Bapak Ibu Ketika kita tidak Melewatkan Keintiman Lebih dari sekedar Tuntunan Pribadi itu Tinggal bersama kita Apapun yang kita pegang Tuhan sertai Tapi orang yang Tidak memiliki Keintiman Bagaimana Tuhan Akan nyaman Tinggal disini Di hati kita Di hidup kita Kita butuh Keintiman Dan kita harus Mengejar Keintiman itu Dengan apa Disiplin rohani kita Katakan bersama Dengan saya Sekalaupun saya Tidak bisa mendengar Saya mau membangun Disiplin rohani saya Oke Satu Dua Tiga Sama-sama ya Kita bangun Disiplin rohani kita Dan jangan jadi Orang-orang Yang tidak memiliki Keintiman Kita bisa melihat ya Ada banyak Tuntunan Tuhan Dalam hidup kita Ketika kita Punya Keintiman Kita akan jadi Orang yang peka Dan tidak akan Justru kita Bukan makin jauh Dari rencana Tuhan Tapi makin dekat Kepada rencana Tuhan Amin Selanjutnya yang kedua Di ayat sembilan Dikatakan seperti ini Yosua melakukan terhadap Mereka seperti yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Kuda mereka Dilumpukan Dan kereta mereka Dibakar dengan api Orang yang memiliki Keintiman Akan lebih berani Saya ulang sekali lagi Orang yang memiliki Keintiman Akan lebih berani Untuk taat Melakukan Setiap Tuntunan Oh Bapak Ibu Saya sekalian perlu tahu Tuntunan daripada Tuhan Tidak mesti Seakan-akan enak Kadang tuntunan Daripada Tuhan Melawan arus Oh pandemi Seperti ini Enaknya Santai-santai aja Gereja santai-santai aja Ngapain bikin Worship and healing night Ngapain harus berdoa Mendoakan orang sakit Tapi kalau itu Tuntunan daripada Tuhan Kalau kita harus Menyebrang kolam Menyebrang air sungai Melawan arus Orang yang punya Keintiman Akan lebih berani Untuk melawan arus Asal itu Tuntunan daripada Tuhan Tetapi orang yang Tidak memiliki Keintiman Dia tidak Akan berani Untuk taat Melakukan Setiap tuntunan Jika Anda Berbicara tuntunan Orang yang punya Keintiman Seharusnya Karena dia pekah Siapa yang bersama dia Dia pekah Ini tuntunan Daripada Tuhan Orang itu Melangkah Sekalipun Tuntunan itu Berkata Kamu harus Melangkah Melawan arus Orang itu Akan melangkah Melawan arus Dengan lebih berani Lebih berani Untuk taat Sekalipun Itu melawan arus Tetapi Orang-orang yang Tidak punya Keintiman Ketika diberikan Tuntunan Kamu harus Melawan arus Orang yang Seperti ini Dia akan Meragukan Tuntunan itu Benar gak Dari Tuhan Benar gak Daripada Tuhan Aduh Tuhan Kok kesana Janganlah Kesini aja Bapak Ibu Saudara sekalian Kita perlu Mengerti Orang yang Punya Keintiman Orang yang Memiliki Keintiman Dalam Kehidupannya Akan Lebih berani Untuk taat Melakukan Setiap Tuntunan Jangan Kita berkata Tuntunan itu Harus Lebih Enak Buat aku Tuntunan itu Kadang sesuatu Yang tidak Enak Buat anda Tapi Membuat Anda Bertumbuh Tuntunan itu Seakan-akan Membuat Anda Mungkin Melawan Arus Tetapi Membuat Anda Mengalami Keadaannya Karena Dia Tidak Kemana Orang yang Tidak Punya Keintiman Dengan Tuhan Dia Tidak Berani Untuk Melangkah Taat Tidak Berani Sederhana Hey Worship Night Kemarin Worship and Healing Night Doakan Orang sakit Oh Ngapain Kita harus Mendoakan Orang sakit Santai-santai Aja Tapi Ketika Gereja Ini Punya Keintiman Dengan Tuhan Gereja Ini Dibangun Dengan Akar Pujian Penyembahan Gereja Yang Berkenan Menghargai Tuntunan Tuhan Gereja Yang Berkenan Akan Bergerak Tuntunan Tuhan Ketika Gereja Ini Bergerak Bersama-sama Bagaimana Ada Orang-orang Disembuhkan Yang Mungkin Mereka Mengalami Kebutuhan Kebutuhan Yang Mereka Berkata Tidak Ada Yang Bisa Menolong Mereka Selain Daripada Tuhan Semua Kesembuhan Bukan Karena Manusia Tapi Karena Tuhan Itu Sendiri Dan Dia Sudah Menonton Gereja Ini Untuk Berani Melangkah Sekali Kembali Melangkah Mana Ada Gereja Gereja Yang Lain Santai Santai Ini Bukan Tentang Gereja Gereja Lain Ini Tentang Anda Dan Pribadi Tuhan Ini Tentang Gereja Kita Dengan Pribadi Tuhan Kalau Tuhan Berkata Berjalan Berjalan Kalau Tuhan Berkata Stop Stop Kalau Tuhan Berkata Diam Diamlah Tenang Orang Yang memiliki Keintiman Akan Lebih Berani Taat Untuk Melakukan Setiap Tuntunan Tetapi Orang Yang Tidak Punya Keintiman Akan Lebih Sering Mempertanyakan Setiap Tuntunan Yosua Putari Tiga belas Kali Angkat Masuk Sungai Yordan Masuk Sungai Yordan Buka Bum Loh Kita harusnya Naik Perahu Nyebrang Kesannya Naik Perahu Buka Bum Masuk Kaki Imam Itu Bawa Tabuk Persenjian Langsung Sungai Yordan Kebuka Tiga belas Kali Jangan Ada yang Bilang Wah Di Eje Apa itu Katanya Memerobohkan Cuma Diam Aja Sudah Mungkin Panah Ayo Tak Panah Tak Panah Berani Yosua itu Taat Melakukan Diam Diam Tidak 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 Diajak Diam Tidak 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 Diam Diam Putaran Tiga belas Ayo Surat Surat Ambruk Ambruknya Kedal Panjat Panjat Semuanya Dari Dari Situ Kita Lihat Orang Yang Punya Keintiman Dia Akan Lebih Berani Untuk Taat Melakukan Sekalipun Tuntunannya Itu Mungkin Melawan Arus Zona Nyaman Sekalipun Melawan Arus Dan Membuat Kita Keluar Zona Nyaman Kita Tapi Tuntunan Daripada Tuhan Tidak Akan Pernah Bertentangan Dengan Apa Kebenaran Saya Berdoa Bapak Ibu Surat Sekalian Setiap Anda Juga Bisa Tinggal Dalam Tuntunan Tuhan Sederhana Saya Berdoa Gini Sebelum Worship And Healing Night Tuhan Beracaralah Seturut Dengan Apa Yang Kau Mau Kesembuhan Kesembuhan Bukan Karena Manusia Bukan Karena Saya Bukan Karena Full Timer Bukan Karena Orang Yang Melayani Bukan Karena Pendoa Kesembuhan Yang Terjadi Karena Tuhan Memang Punya Kerinduan Untuk Menyembuh Dan Tuhan Menjawab Iman Bapak Ibu Suruh Sekalian Orang Yang Punya Keintiman Dia Akan Lebih Berani Taat Untuk Melakukan Setiap Tuntunan Kenapa Karena Dia Tahu Tuntunan Itu Karena Dia Punya Kepekaan Dan Dia Menghargai Setiap Tuntunan Daripada Tuhan Kita Perlu Belajar Perlu Belajar Bayangkan Jika Tuntunan Itu Untuk Keluarga Anda Tuntunan Itu Untuk Pekerjaan Anda Tuntunan Itu Untuk Usaha Anda Tuntunan Itu Untuk Mungkin Kepemimpinan Yang Anda Pimpin Kalau Anda Tidak Belajar Memiliki Keintiman Jangan Jangan Tuhan Sudah Berikan Tuntunan Untuk Keluarga Pekerjaan Usahamu Kantormu Tuhan Sudah Berikan Hikmat Semuanya Tetapi Karena Engkau 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 Keintiman Engkau 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 Tidak Akan Berani Melakukan Tuntunan Itu Kenapa Karena Engkau 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 Punya Keintiman Orang Intim Dia tahu Ketika Dia Berjalan Tuhan Berjalan Berasamanya Tapi Orang Engkau Intim Jangankan Untuk Melangkah Dalam Tuntunan Melihat Tuntunan Yang Seakan Akan Wah Kok Malah Melawan Arus Jangan Yang Seperti Itu Biasanya Engkau Punya Keintiman Orang Yang Engkau Punya Keintiman Lebih Suka Mempertanyakan Tuntunan Tuhan Mari Sama-sama Kita Belajar Amin Yang Diberkati Sampai Sini Bisa Lama Tangannya Yang Ketiga Ayat 15 Saya Lompat Lompat Ya Bapak Ibu Saya Cuma Dapat Tiga Poin Di Tiga Ayat Ini Ya Tapi Overall Anda Bisa Tahu Ini Kisah Bagaimana Yosua Merebut Bagian Utara Kanaan Ya Ayat 15 Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Hambanya itu Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua Dan seperti itulah dilakukan Yosua Tidak ada sesuatu yang diabaikannya Dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Yang Yang ketiga Kita Belajar Apa yang kita bisa belajari tentang keintiman dan tuntunan Yang ketiga Orang yang memiliki keintiman Keintiman itulah yang akan menjaganya tetap dalam poros kehendak Allah Yosua diangkat itu untuk menggantikan Musa Musa sebelumnya diberikan visi daripada Tuhan Untuk merebut tanah perjanjian Ketika Musa meninggal Yosua diangkat dengan visi yang sama Meneruskan apa yang Musa sudah kerjakan Untuk merebut tanah perjanjian Orang yang punya keintiman Itu akan membuatnya tetap dalam poros kehendak Allah Tetap melangkah di dalam poros kehendak Allah Tetapi orang yang tidak punya keintiman bisa sejadi Kalau Yosua tidak punya keintiman Tuhan berfirman A Yosua melakukan B Tuhan berfirman B Yosua melakukan C Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian Orang yang punya keintiman dengan Tuhan Dia akan tetap melangkah di dalam poros kehendak Allah Tetapi orang yang tidak punya keintiman Tuhan berfirman memberikan tuntunan A orang yang melangkah B Tuhan berfirman C orang yang melangkah D Kalau itu hanya untuk satu orang Dia terjebak sendiri Tapi kalau dia seorang pemimpin Dia membawa ratusan ribuan jutaan orang bangsa Israel Waktu itu bisa dibayangkan Satu langkah tuntunan yang dia terima dari Tuhan Dan dia tidak punya keintiman Dia bisa melangkah ke arah yang salah Yang membuatnya apa? Yang membuat Yosua dan bangsa Israel Bisa keluar dari poros kehendak Allah Bapak-bapak Keintiman Anda dengan Tuhan Akan membuat keluarga Anda Berada dalam poros kehendak Allah Saya bisa membayangkan Jadilah Bapak-bapak yang berdoa Oh Itu kan untuk pendoa No Saya bukan pendoa Tapi saya suka berdoa Saya bukan orang departemen doa Tapi saya orang yang suka berdoa Dan saya berdoa Bapak-bapak Jadilah Bapak-bapak yang berdoa Bapak-bapak yang tahu kehendak Allah Untuk keluarganya Bapak-bapak yang punya tongkat dan gada Untuk keluarganya Kenapa? Karena orang yang intim Dia akan melangkah Di dalam poros kehendak Allah Tetapi orang yang tidak punya keintiman Jangankan melangkah dalam poros kehendak Allah Karena dia enggak peka Dia enggak berani mengambil tuntunan Yang kelihatannya itu sesuatu yang mungkin melawan arus Dia mengambil keputusan yang salah Yang akhirnya apa? Menjauhkan dia dari kehendak Allah Kalau dia hanya sendiri Enggak apa-apa Dia yang menanggung resikonya sendiri Tapi jika Anda memimpin banyak orang Satu langkah Yang Anda buat Kalau itu menjauhkan Kepada kehendak Allah Atas orang-orang yang Anda pimpin Bisa dibayangkan semakin banyak langkah Garis lurus Kalau miring sedikit aja Lima mili aja Nanti lama-lama jadi panjang sekali Satu kemiringan kita Keluar dari poros kehendak Allah Akan jadi panjang di depan Bisa bayangkan enggak Kalau tuntunan Tuhan Joshua itu jadi orang yang enggak punya keintiman dengan Tuhan Tuhan pesan A Dia lakukan B Tuhan pesan C Dia lakukan D Kalau seperti itu Bapak Ibu Saya akan melihat bangsa Israel Jadi sebangsa yang mungkin akan panjang Belum sampai-sampai ke dalam merebut tanah-kanaan Kenapa? Joshua seberangi sungai Yordan Aduh Buat kapal Buat kapal aja Buat kapal Tuntunan Tuhan buat kapal Padahal seberangi Itu cuma Angkat tabut Langkah Tapi karena mungkin Wah ngelawan arus Enggak enak Enggak nyaman Oke oke Buat kapal Buat kapal Kita seberangi Yang tadinya bisa dijalani Dengan lebih cepat Harus buat kapal dulu Apa dulu Kan enggak mungkin Oh ini mutari 12 kali diam Saat putaran antar air Kita bersorak-sorak ya Tapi Aduh gak mungkin ini Ayo sambil lempari Oh sambil lempari Tapi diem ya Enggak Kalau seperti itu caranya Joshua tidak akan menang Dengan cara Tuhan Begitu pula Anda Bapak ibu dosa Sekalian Ketika Anda tidak punya Keintiman Anda tidak akan menang Dengan cara Tuhan Anda akan capek Mengusahakan dengan Kekuatan sendiri Ya sama-sama belajar Orang yang memiliki Keintiman Yang ketiga Dia akan melangkah Dalam poros Keanda Allah Dan kita belajar Bersama-sama bagaimana Joshua Dia menjadi orang Yang peka terhadap Tuntunan Menjadi orang Yang sungguh-sungguh Berani untuk melangkah Berani untuk taat Melangkah di dalam Tuntunan Dan yang ketiga Menjadi orang Yang melangkah Dalam poros Keanda Allah Amen Mari kita tutup Alkitab kita Saya selesai disini Saya berdoa Firman yang sederhana Menutup kitab Joshua Yang kita Sudah sepanjang Juni ini Kita renungkan Ya Anda pejamkan matamu Haleluya Selamat menikmati Terima kasih